Intro Gerakan literasi sekolah fokus pada upaya pengembangan literasi di sekolah. Pasalnya, perubahan perilaku siswa di sekolah merupakan tujuan utama dari gerakan yang dibentuk pada Januari 2016 ini. Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad mengatakan, ke depan pihaknya ingin agar literasi tak lagi sekedar baca tulis hitung. Namun, literasi ke arah masyarakat yang lebih cerdas. Masyarakat tidak hanya dapat mengakses berita dan informasi, namun dapat memilah memilih yang tepat guna. Tetapi intinya, mas sekalian, kita ingin literasi ini bukan sekedar baca tulis, tetapi jauh lebih dari itu. Jadi sekarang orang yang literat, itu bukan hanya bisa baca tulis hitung, itu memang literasi dasar. Tetapi jauh dari itu, kita sudah harus bisa mengarahkan literasi ini ke masyarakat yang lebih cerdas. Jadi, masyarakat itu bukan hanya bisa mengakses berita, informasi, dan semua hal yang bersifat literasi, tetapi juga bisa memilih, memilah, dan menggunakan secara lebih tepat guna dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang ingin kita tuju, dan itulah sebenarnya amanat undang-undang, menyebdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, Hamid mengatakan, Satuan Tugas Gerakan Literasi Sekolah fokus pada penumbuhan literasi di sekolah. Salah satunya, melalui upaya pembiasaan membaca 15 menit di sekolah sebelum memulai pelajaran. Adapun tujuan akhirnya adalah melihat perubahan perilaku anak di sekolah.